Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Kita telah selesai melaksanakan Salat subuh berjamaah Kemudian dilanjutkan dengan Membaca Al-Quran Mudah-mudahan Salat kita, bacaan Al-Quran kita Diterima oleh Allah SWT Dan itu harus kita syukuri Karena tidak semua orang Bisa bangun subuh hari ini Hakikatnya kita bisa salat itu Karena ditolong oleh Allah Demi Allah Kalau kita tidak ditolong oleh Allah Kita tidak salat hari ini Berapa banyak orang yang sebenarnya sehat Tidak sakit Agamanya Islam Kita bayar Jangan dikira duduk ini bukan nikmat Duduk ini nikmat dari Allah Berapa banyak orang yang tak bisa duduk Betul? Menjawab betul itu pun nikmat dari Allah Berarti telinganya masih normal Ketawa itu pun nikmat dari Allah Bayangkan kalau ketawa Bayangkan kalau ketawanya delay Nanti sore baru ketawa Itu pasti dia harus dikira Berarti ke rumah sakit Nikmat dari Allah Kami ini kata Allah Dan Allah sesungguhnya sudah banyak memberikan nikmat kepada kalian Karena orangnya ganteng Saya lebih senang ceramah di pantai jompo Itu semuanya sudah diintai malaikat maut Jadi saya agak ganteng Jangan suka membandingkan hidup kita dengan orang lain Itu susah bahagianya Coba saya tanya Jawab-jawab Mana yang lebih tajam Kapak atau silet? Silet Suruh dia nebang batang nangka Bisa tidak? Tidak bisa Jadi mana yang lebih tajam Kapak atau silet? Kapak Suruh dia nyukur kumis Bisa tidak? Tidak bisa Silet memang tidak lebih tajam dari kapak Dalam hal menebang batang nangka Tapi silet kelihatan hebatnya Ketika dia mencukur kumis Apa artinya? Jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain Engkau pasti punya kelebihan tersendiri Kita ini punya kelebihan masing-masing Sesuai dengan bidangnya Betul kan? Jadi jangan banding-bandingkan Kalau mau membandingkan Kata Nabi Lihat bandingkan dirimu dengan orang yang lebih bawah darimu Supaya apa? Supaya bahagia Bisa bersyukur Alhamdulillah Saya punya mobil Misalkan Tetangga kita cuma punya motor Kata yang punya motor Alhamdulillah Punya motor Tetangga kita cuma punya sepeda Kata yang punya sepeda Alhamdulillah punya sepeda Tetangga kita jalan kaki Kata yang jalan kaki Alhamdulillah bisa jalan Tetangga kita lumpuh Bertahun-tahun tidak kemana-mana Kata yang lumpuh Alhamdulillah masih hidup Tetangga kita kemarin mati Tidak balik lagi Kata yang mati Tidak ngomong dia Pokoknya Kalau kita selalu melihat orang yang lebih bawah dari kita Itu insya Allah akan lebih bersyukur Bukan merendahkan Tidak boleh merendahkan orang lain Abang kakak Haram hukumnya Mohon maaf Saya ini termasuk yang pernah direndahkan oleh seorang wanita Saya walaupun agak ganteng sikit ini Saya ini dua kali gagal nikah Ditolaknya dulu Ketika saya mau lamar dia Apa yang mau kau bawa Nanti kalau sama saya Tidak ada Saya bilang Bekal saya hanya iman dan taqwa Begisana kata dia Laki-laki miskin Langsung luka hati saya Luka tak ada darahnya itu lebih sakit Memar namanya Nah ternyata Omongan itu Saya ingat sampai hari ini Tapi gara-gara omongan itulah Dia katakan saya miskin Jadi cambuk motivasi bagi saya Waktu itu saya selesai S1 Belum kerja Akhirnya saya jadi semangat Ah kuliah lagi lah Sudah terlanjur galau ini Kuliah lagi S2 Kemudian S3 Kemudian jadi ustad Kemudian terkenal Viral Barulah dia ada Comment di video ceramah saya Yang nolak saya dulu itu Rupanya yang nolak saya dulu itu Sekarang menyesal dia Apa kata dia di komen Atoli jadikan aku yang kedua Pret Makanya jangan pernah menghina orang Hidup ini berputar dia Seperti roda Betul Hari ini kau katakan dia miskin Tapi besok boleh jadi dia orang yang paling kaya Hari ini Kau merasa dirimu paling kaya Tapi esok lusak Bulan depan tahun depan Boleh jadi kau orang Yang paling miskin Bahkan tak berguna sama sekali Jadi jangan pernah menghina orang Hidup ini berputar Kadang di atas Kadang di bawah Kadang di bawah Kadang di Di mana Di atas Ada kaya Ada miskin Ada pejabat Ada rakyat Ada elit Ada orang awam Ini semuanya kehidupan berputar Atasan penting Bawahan juga penting Makanya jangan sombong Mana yang lebih penting Atasan atau bawahan Mana yang lebih penting mana Atasan atau bawahan Atasan penting Bawahan lebih Penting Coba yang Ahwat pakai atasan Tidak pakai bawahan Bisakah nak tapil bawahnya Nah Jadi Hidup ini Harus saling melengkapi Karena kita ini punya kelebihannya masing-masing Harus saling melengkapi Bukan saling menghina Silet hebat Kapak hebat Gunting hebat Apa lagi Jarum hebat Semua dengan kelebihannya masing-masing Sekarang kan orang stres Prustasi Putus asa Itu karena dia Tidak mensyukuri Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi rumus bahagia itu sederhana Sebenarnya Jangan bandingkan hidupmu Dengan orang lain Karena engkau Pasti punya Kelebihan Tersendiri Nah itu Yang mau saya sampaikan Jadi Banyak-banyak Bersyukur Kepada Allah Terutama Abang kakak Yang bisa berada Di tempat ini Ini sebuah nikmat Yang luar biasa Menurut saya Tiap subuh Baca Al-Quran Solat berjamaah Tepat waktu Lingkungan pun Baik Ini luar biasa Ini menunjukkan Allah sayang Kepada kita Nah Lalu selanjutnya Pada Subuh yang penuh Keberkahan ini Kita telah membaca Al-Quran Tadi surah Az-Zariyat Dari dulu Saya itu Paling Senang ya Baca surah Az-Zariyat ini Dari sejak saya SMA SMA Sekarang SMA saya itu 2009 Sekitar Sepuluh tahun Yang lalu Tidak sepuluh tahun Yang lalu Sepuluh tahun Di Jakarta Ditambah sekarang Lima tahun Berarti Sekitar Lima Belas Tahun Surah Az-Zariyat Ayat Lima Sampai Sembilan Belas Itu yang saya Paling hafal Ayat Motivasi Ini bagi saya Pertama Innal Mutaqina Fi Jannati Wa Uyun Sesungguhnya Orang-orang Yang bertakwa Itu Fi Jannatin Nanti Tempatnya Di dalam Surga Ini Saya lihat Di depan Saya ini Abang Kakak Semuanya Adalah Calon Penghuni Surga Insya Allah Nampak Di wajah-wajahnya Beka Ciri-ciri Orang bertakwa Bekas air Wudhu Inilah Nanti Yang akan Bercahaya Di akhirat Kata Nabi Inna Umatku Nanti Dibangkitkan Di akhirat Di padang Mahsyar Menghadap Allah Wajah mereka Akan bersinar-sinar Bercahaya Karena Banyak Wudhu Banyak Wudhu kan Artinya Banyak Sembah Yang Masa Wudhu Tolen Tidak Sembah Yang Wudhu Balik Makanya Orang Yang Meninggalkan Solat Lima Waktu Meninggalkan Solat Dia Lima Waktu Ini Maka Nanti Di akhirat Tidak Diakui Oleh Nabi Muhammad Sebagai Umatnya Ya Umati Analah Kata Nabi Pada Hari Kiamat Nanti Wahai Umatku Aku Datang Untuk Kalian Ta'ali Kesini Semuanya Kesini Semuanya Nabi Manggil Kita Umatnya Yang Bercahaya Wajahnya Yang Rajin Solat Tapi Kalau Tak Pernah Solat Biar Kita Bekesor Bekes Ngesor Di Depan Nabi Minta Aku Sebagai Umatnya Ya Rasulullah Aku Saya Sebagai Umatmu Kata Nabi Tak Ada Pak Lung Kebetulan Dia orang Puntianak Umatku Tidak Ada Yang Hitam Legam Gini Tapi Waktu Di Dunia Saya Solat Ya Rasul Bila Setahun Dua Kali Idul Fitri Dengan Idul Adha Itu Masbuk Balik Paling Dolo Nukar Sendal Orang Pergi Sana Kata Nabi Tadi Akui Sebagai Umatnya Nah Jadi Orang Orang Yang Bertakwa Itu Ada Di Depan Saya Sekarang Innal Mutaqin Fi Jannad Nah Tujuan Kita Itu Surga Tujuan Kita Itu Masuk Surga Dan Orang Yang Masuk Surga Itu Adalah Orang Orang Yang Ikhlas Dalam Amalnya Ini Motivasi Saya Jadi Target Kita Harus Surga Oh Memangnya Boleh Kalau Beramal Mengharapkan Surga Ya Boleh Karena Allah Yang Menjanjikan Tapi Orang Yang Level Imannya Sudah Luar Biasa Seperti Rabiatul Adawiyah Itu Dia Sudah Sudah Tidak Mikirkan Surga Neraka Yang Diharapkannya Hanya Cinta Kepada Allah Mahabah Soal Urusan Surga Neraka Saya Tidak Urus Yang Penting Cinta Saya Diterima Oleh Allah Kata Rabiatul Adawiyah Begitu Siapa Itu Namanya Abu Nawas Abu Nawas Itu Termasuk Orang Yang Pintar Cerdas Tapi Licik Juga Dia Hidup Itu Di Zamannya Imam Shafi'i Ketika Dia Meninggal Itu Imam Shafi'i Tidak Mau Nyalatkannya Mau Menyolatkan Abu Nawas Itu Imam Shafi'i Tidak Mau Karena Dianggap Kapir Oleh Imam Shafi'i Tapi Begitu Mau Dimandikan Jenazahnya Oleh orang Ternyata Ternyata Di bawah Bantalnya Itu Ada Syair Dikasihlah Kepada Imam Shafi'i Wahai Imam Ini Ada Syair Dari Abu Nawas Ya Allah Aku Tak 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 Masuk Surga Kata Abu Nawas Karena Banyak Dosaku Tapi Aku Tak Tak Kuat Kalau Harus Masuk Neraka Ini Taubat Abu Nawas Ini Mau Masuk Surga Tak Layak Mau Masuk Neraka Tak Kuat Makanya Akhirnya Gara 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 Baca Sayir Itu Imam Shafi'i Akhirnya Mau Menyulatkan Abu Nawas Jadi Ketika Milihat Orang Berbuat Dosa Berbuat Masihat Jangan Kita Hina Siapa Tahu Dia Sudah Bertobat Dan Doakan Supaya Dia Segera Bertobat Kata Kiai Lukman Semuanya Hanya Skor Sementara Yang Sudah Baik Semoga Istiqomah Yang Belum Baik Pintu Tobat Masih Terbuka Ini Target Kita Ini Sorga Akhirnya Kalau Kita Berharap Sorga Kita Akan Menjadi Ikhlas Nah Ikhlas Inilah Sebenarnya Yang Motivasi Orang Mau Puji Orang Tidak Puji Allah Tetap Lihat Orang Tahu Orang Tidak Tahu Allah Tahu Tidak Nah Jawablah Orang Lihat Orang Tidak Lihat Allah Lihat Tidak Orang Puji Orang Tidak Puji Allah Akan Balas Tidak Balas Jadi Tidak Usah Nyari Perhatian Manusia Tidak Usah Cari Muka Sama Manusia Cari Muka Sendiri Kan Udah Ada Sesungguhnya Orang-orang yang bertakwa Tempatnya nanti Di dalam Surga Seperti apa Luasnya Surga itu Pak Ustadz Allah jelaskan Dalam Quran Surah Ali Imran Surga Surga itu Seluas Langit Dan Bumi Yang Disiapkan Oleh Allah Untuk Orang Yang Bertakwa Coba Bayangkan Surga itu Seluas Langit Dan Bumi Kira-kira Luas Luas Makanya Saya heran Ada orang Ngomong Kalian Masuk Neraka 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 Masuk Surga Saya Sepilah Surga Itu Insyaallah Surga Itu Semua Kita Muat Dan Akan Masuk Surga Semuanya Umat Nabi Muhammad Insyaallah Saratnya Harus Jadi Orang Yang Bertakwa Jangan Ngatakan Orang Sikit-sikit Masuk Neraka Bit'ah Kapir Sesat Masuk Neraka Macam Dia Panitia Hari Kiamat Kalau Tadi Malam Saya Ceramah Di Pontianak Hulu Ya Banyak Panitianya Ada yang Konsumsi Ada yang Jemput Ustadz Ada yang Nyiapkan Amplop Ustadz Ada Kok Banyak Nyamuk Nyamuk Pun Ngaji Juga Itu Salah Niat Kalau Ceramah Yang Ngarapkan Amplop Itu Salah Niat Walaupun Mohon Maaf Ada Orang Ngomong Ada Guru Guru Matematika Ngajar Dia Apa Kata Orang Ya Ngajar Matematika Cari Rezeki Tapi Giliran Ustadz Misalkan Ngajar Cuman Minta SPP 5000 Itu Untuk Biaya Operasional Apakah Dia Ustadz Jual Agama La Ilaha Ilallah Meraka Jahannam Tempatnya Mohon Maaf Bapak Ibu Abang Kakak Orang Yang Kita Minta Sumbangan Orang Datang Ke Kita Misalkan Dari Mana Biasanya Minta Sumbangan Ismu Yahya Kan Biasanya Minta Transfer Rekening BSI Pembebasan Lahan 100 ribu Per orang Kita Share Ke orang Tiba-tiba Ada orang Marah Apa Kalian Ini Minta TF TF Sekarang Di Dunia Dia Marah Sama Kita Tapi Nanti Di Akhirat Dia Akan Berterima Kasih Sama Kita Kalau Nggak Kita W.A. Dia Nggak Transfer Dia Nggak Ada Sama Sekali Amalnya Di Akhirat Nah Gitu Jadi Harus Berterima Kasih Malam Yaskur Nas Lam Yaskur Allah Kata Nabi Siapa Yang Tidak Berterima Kasih Kepada Manusia Hakikatnya Dia Tidak Berterima Kasih Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kita Dihina Orang Kalau Ikhlas Ya Biasa Dihina Dipuji Sama Dicaci Dinaikkan Direndahkan Dihempaskan Itu Hanya Angin Lalu Orang Yang Ikhlas Kenapa Nabi 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 Dilempar Orang Itu Dia Nggak Marah Tahu Kenapa Karena Yang Diharapkannya Hanya Allah Waktu Da'wah Di Ta'if Pernah Dengar Cerita Itu Pernah Dengar Belum Yang Udah Cuman Jujuh Orang Yang Lain Jadi Belum Ada Yang Belum Tahu Memang Sebelum Saya Beritau Nabi Da'wah Ke Ta'if Berharap Da'wah Diterima Oleh Orang Masyarakat Ta'if Waktu Itu Tapi Apa Yang Terjadi Nabi Nabi Dilempar Pakai kotoran Ontah Dilempar Pakai batu Berdarah Tumitnya Dikejar orang Makin berdarah Tumitnya Datanglah Malakul Jibal Malakul Malaikat Jibal Gunung Malakul Jibal Malaikat Penjaga Gunung Malaikat Justru Yang marah Muhammad Kata Malaikat Gunung Kalau Sampai Darah Ditumit Itu Netes Ke Tanah Kuratakan Kotak Ta'if Dengan Tanah Marah Malaikat Apa Kata Nabi La Taf'al Jangan Kau Lakukan Malaikat Mereka Melempari Saya Karena Mereka Tidak Tahu Kalau Aku Rasul Mereka Tidak Tahu Apa Yang Kubawa Mudah Mudah Ada Anak Cucu Keturunan Mereka Nanti Yang Masuk Islam Dapat Hidayah Kata Nabi Bayangkan Dilempar Agik Dakwah Dilempar Berdarah Tumitnya Datang Malikat Membelanya Malah Didoakan Oleh Rasul Kalau Saya Yang Jadi Nabi Waktu Itu Lain Ceritanya Misalkan Saya Ke Ismuh Yahya Cerama Dilempar Sama Santri Berdarah Tumit Saya Datang Malaikat Malaikat Gunung Hatoli Kalau Sampai Darah Ditumit Munetes Ke Tanah Kuratakan Ismuh Yahya Dengan Tanah Kira Kira Apa Yang Saya Lakukan Makin Kugosok Gosok Bantai Bantai Hewan Orang Yang Ikhlas Itu Sama Aja Makanya Hadiahnya Sorga Berat Ikhlas Pak Ustadz Iyalah Karena Hadiahnya Sorga Kalau Ringan Paling Hadiahnya Kipas Angin Walaupun Tak Hidup Kipas Angin Ini Yang Betul Kalau Kipas Angin Itu Untuk Ruangan Terbuka Karena Dia Harus Berganti Udaranya Kalau AC Ruangannya Harus Tertutup Kalau Dihidupkan AC Dihidupkan Kipas Maka Angin Itu Itu Yang Berputar Makanya Masjid Masjid Yang Hebat Memang Beginilah Ada Ada AC Walaupun Yang Hidup Cuma Satu Dua Oh Tiga Itu Sengaja Tak Dihidupkan Nah Abang Kakak Yang Dirahmati Oleh Allah Mudah Mudahan Kita Termasuk Orang Yang Bertakwa Dan Dimasukkan Oleh Allah Kedalam Surga Apa Keistimewaan Surga Itu Coba Lihat Ayat Berikutnya Ayat 16 Mereka Itu Mengambil Apa Apa Yang Diberikan Oleh Allah Kepada Mereka Jadi Di Surga Itu Semuanya Ada Arab Ada Di Surga Bidadari Apa Bidadari Memang Sudah Allah Siapkan Untuk Laki-laki Saya Baca Al-Quran Itu Mohon Maaf Yang Ahwat Yang Wanita Yang Perempuan Anissa Maratun Soleha Dalam Al-Quran Itu Kalau Untuk Laki-laki Selalu Diiming Imingi Dengan Bidadari Akan Disambut Bidadari Satu Laki-laki Dapat Tujuh Bidadari Pokoknya Laki-laki Ini Bidadari 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 Suka Nanti Jumpa Bidadari Bang Jumpa Bidadari Nanti Suka Kalau Jumpa Mak Lampir Pasti Suka Karena Memang Sudah Begitu Allah Mempersiapkan Software Dan Hardware Laki-laki Suka Dengan Bidadari Perempuan Sedangkan Perempuan Dalam Al-Quran Itu Selalu Diiming Imingi Dengan Perhiasan Di Surga Akan Disiapkan Perhiasan Emas Intan Berlian Permata Dipan Kasur Kasur Saya Pikir Ternyata Perempuan Itu Dari Dunia Sampai Akhirat Suka Perhiasan Makanya Makanya Kalau Mau nikah Apa Maharnya Perhiasan Cincin Nanti Habis nikah Bang Balikan Cincin Nagi Bang Nanti Lakinya Dapat Gaji 13 Bang Cincin Nagi Bang Dapat Gaji Keluar Kota Cincin Nagi Bang Lima Jari Lima Cincin Jalannya Penuh Sudah Gini Mau Pergi Ngaji BKMT Mau Kemana Bu Kata Orang Ngaji Mau Pamir Cincin Hintai Kau Sama Perampok Perhiasan Itu Memang Udah Lumrah Naluri Perempuan Suka Perhiasan Makanya Kalau Ada Bapak Bapak Mohon Maaf Ibu Ibu Yang Nonton Kalau Istri Di rumah Suka Marah Marah Itu Biasa Kurang Perhiasan Istri Saya Demam Saya Bawa Kepus Kismas Tak Sembuh Saya Bawa Ke Rumah Sakit Tak Juga Sembuh Saya Bawa Ke Tokoh Hemas Langsung Sehat Nah Jadi Itu Memang Udah Perempuan Begitu Jadi Kalau Bini Kita Demam Bang Ini Ilmu Ajalah Buat Kalian Kalau Dia Suka Marah Marah Atau Tiba Tiba Demam Tidak Sembuh Sembuh Itu Biasanya Kurang Perhiasan Memang Udah Settingannya Begitu Suka Dengan Perhiasan Dan Jangan Aneh Itu Memang Sudah Kewajiban Bagi Suami Mencukupi Napkah Istrinya Mencukupi Napkah Nantilah Abang-abang Akan Merasakannya Kalau Udah Punya Istri Bang Kiki Udah Berapa Istrinya Ustaz Kiki Satu Mudah Mudah Bisa Nambah Sarat Dan Ketentuan Berlaku Nanti Abang Kakak Terutama Si Abang-abang Ini Akan Tahu Ternyata Benar Sabda Rasulullah Itu Kholi Kotul Maratu Mindila Perempuan Itu Diciptakan Dari Tulang Rusuk Yang Bengkok Kalau Kau Keras Kata Nabi Dia Akan Patah Tapi Kalau Kau Biarkan Dia Bengkok Dia Akan Tetap Bengkok Itu Sifat Perempuan Jadi Bagaimana Menghadapi Perempuan Ya Rasulullah Sabar Dengan Kelembutan Nah Itu Cara Menghadapi Perempuan Satu Rumusnya Sahabat Saya Di rumah Itu Punya Buku Judulnya 16 Sifat Perempuan Yang Harus Dipahami Oleh Laki-laki Jadi Yang Minta Yang Harus Memahami Laki-laki 16 Sifat Perempuan Dari 16 Itu Yang Paling Menonjol Yang Paling Dominan Dari Sifat Perempuan Itu Adalah Perempuan Itu Suka Tidak Jelas Nah Itu Sifatnya Kadang-kadang Kadang-kadang Perempuan Itu Suka Tidak Jelas Secara Umum Begitu Walaupun Tidak Semua Jadi Jangan Marah Kalau Dia Belum Semenit Dia Udah Rubah Lagi Pikirannya Coba Saya Tanya Yang Ahwat Tolong Jawab Ahwat Kalau Dikejarkan Anjing Itu Mau Ngapa Lari Kan Kedengaran Jawabannya Cacak Lari Nah Ahwat Dengan Anjing Lari Lebih Cepat Mana Kan Tidak Jelas Dia Tadi Mau Lari Katanya Tapi Cepat Anjing Begitulah Perempuan Suka Tak Jelas Dia Jawab Dolo Baru Mikir Dan Tidak Mau Minta Maaf Itu Sepat Perempuan Bang Dia Tidak Mau Minta Maaf Makanya Perempuan Itu Minta Maaf Hanya Setahun Dua Kali Idul Fitri Sama Idul Adha Itu Terpaksa Minta Maaf Sama Lagi Bang Adha Minta Maaf Habis Zuhur Dah Buat Dose Hagi Terasa Dia Ya Allah Tersepat Perempuan Suka Tak Jelas Coba Saya Tanya Yang Awad Jawab Mau Tidak Nanti Punya Suami Yang Jujur Setelah Menjadi Suami Tiba Tiba Suami Ingin Mengatakan Keinginan Yang Sejujurnya Mau Tidak Jelas Belum Sampai Semenit Tadi Mau Sekarang Tidak Mau Itulah Sifat Perempuan Hari Ahad Weekend Apa Kata Istrinya Bang Ini Hari Ahad Weekend Hari Libur Abang Mau Minta Masakan Apa Bang Adik Siap Masak Hari Ini Lagi Baik Sebutkan Bang Ah Kata Lakinya Tak Usah Kita Santai Santai Abang Ini Gimana Istri Mau Berbakti Sebutkan Satu Masakan Yang Tidak Mau Salah Kita Tidak Tidak Mau Menyebutkan Masakan Kata Suaminya Ya Kalau Mau Masak Tolonglah Masakan Opor Ayam 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 Bagi Mahal Bang Tak Cukup Duit Kita Ada Dua Kali Kita Salah Salah Lagi Kalau Gitu Kata Lakinya Masak Yang Gampang Masak Bubur Kacang Hijau Abang Kan Ada Asam Murad Kacang Hijau Itu Bisa Menyebabkan Asam Murad Nanti Abang Sakit Kalau Abang Sakit Kami Juga Sekeluarga Yang Susah Salah Hagi Kata Lakinya Kalau Gitu Tidak Usah Masak Kita Beli Di Luar Banyak Pilihan Oh Berarti Masakan Ku Tak Nyaman Bang Salah Terus Pokoknya Perempuan Selalu Benar Nanti Kalian Akan Merasakannya Kadang Diajak Undangan Bang Jadi Kita Undangan Habis Asar Prasmanan Jadi Kata Lakinya Habis Asar Bang Nanti Kalau Di Acara Prasmanan Mata Jangan Melihat Bini Orang Bang Disana Perempuan Memang Banyak Tapi Yang Halal Cuman Adik Istri Kau Bang Nah Kita Cukup Jawab Au Jangan Dilawan Perempuan Jangan Dilawan Bisa Batal Undangannya Iya Bang Kalau Dilawan Bila Aku Lihat Eh Waktu Itu Bisa Berkelah Itu Tidak Jadi Berangkat Undangan Sebab Perempuan Jangan Dilawan Bercuma Melawan Perempuan Itu Bercuma Pasti Kalah Kita Kita Sudah Jelaskan Satu Muncul Pertanyaan Kedua Sudah Kita Jelaskan Dua Muncul Pertanyaan Ketiga Sudah Tuntas Tiga Kita Jelaskan Diungkitnya Dua Tahun Yang Lalu Itulah Yang Di belakang Nanti Kau Akan Merasakannya Pokoknya Rumusnya Perempuan Itu Selalu Benar Dan Laki-laki Selalu Salah Ada Bapak-bapak Curhat Sama Saya Ustadz Istri Kita Suka Salah Sama Kita Apa Salahnya Saya Bila Istri Saya Itu Boros Salah Kan Istri Macam Itu Boros Tidak Kata Saya Bapak Yang Salah Karena Bapak Tidak Ngasih Duit Yang Banyak Udah Saya Kasih Duit Yang Banyak Tapi Tetap Dia Suka Keluar Malam Sama Kawan Kawan Yang Ngumpul Dia Yang Salah Bapak Tidak Menciptakan Kenyamanan Di Dalam Rumah Makanya Dia Suka Keluar Udah Saya Buat Nyaman Dalam Rumah Saya Yang Masak Saya Yang Nyuti Saya Yang Nyapu Tapi Dia Masih Selingkuh Pak Ustaz Dia Yang Salah Bapak Laki Laki Tidak Perkasa Makanya Dia Mencari Laki Laki Yang Lebih Perkasa Udah Ustaz Saya Udah Perkasa Udah Berobat Herba Udah Minum Obat Kuat Tapi Dia Tetap Selingkuh Pak Ustaz Dia Yang Salah Tidak Saya Bapak Yang Salah Apa Salah Saya Salah Pilih Bini Makanya Bang Hati-hati Milih Bini Bang Udah Usah Jauh-jauh Di belakang Itu ada Itulah Istri Yang Solehah Istri Solehah Kalau Di Perintah Dia Taat Selama Merintahnya Yang Baik Dek Solat Dek Ya Bang Dek Ngaji Dek Ya Bang Dek Bajilbab Dek Ya Bang Itu Istri Yang Solehah Taat Tapi Kalau Di Perintah Yang Tak Baik Tidak Boleh Taat Ahwat Dek Kau Jangan Berjilbab Lah Ngapa Bang Kau Berjilbab Macam Nenek Nenek Kau Pakai Celana Wahai 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 Kalau Paha Ke Betis Namanya Wahai Kalau Paha Ke Pusat Namanya Hawai Kalau Pusat Ke Dada Namanya Hai Hai Kalau Dada Ke Leher Namanya Adu Hai Ada Namanya Nggak Sembarang Kau Kalau Berjilbab Macam Nenek Nenek Pakai Celana Wahai Atau Celana Hawaii Naik Motor Mio Rok Pendek Ini Na'uzubillah 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 Hilang Bahan ceramah Kita melihatnya Nah Kalau Di perintahnya Yang tidak Baik Tak Wajib Taat Atau Kata Dik Kita Makan Sudah Seminggu Nih Laut Nya Sambal Terus Coba Kau Curi Telur Ayam Tetangga Kita Adalah Kita Dadar Kata Itu Sudah Wajib Taat La To'ata Bi Makhlukin Fi Maksiatin Khalik Tidak Ada Kewajiban Taat Kepada Makhluk Dalam Bermaksiat Kepada Khalik Allah Subhanahu Wata'ala Ini Yang Ngaji Di Ismuhu Yahya Ini Apa Semuanya Sudah Diredoi Orang Tua Ada Yang Tidak Diizinkan Ada Itu Yang Curhat Ustaz Saya Mau Ke Ismuhu Yahya Terus Tapi Mak saya Tak Mengizinkan Pak Ustaz Apakah Kalau Saya Tetap Ke Ismuhu Yahya Saya Anak Durhaka Tidak Pergi Pergi Itu Bukan Kemaksiatan Karena Menuntut Ilmu Itu Perintah Allah Belajar Al-Quran Perintah Allah Pergi Tapi Jangan Dilawan Maknya Pergi Itu Bukan Sesuatu Maksiat Bukan Kemaksiatan Kepada Allah Karena Tidak Boleh Taat Kepada Mahluk Dalam Bermaksiat Kepada Allah Pergi Saya Ini Doktor Saya 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 Oh Ustaz Sombong Sekali Kata dia Mentang-mentang Doktor Disebut-sebut Gelarnya Saya Sombong Sama Orang Yang Sombong Sama Saya Kata Imam Ash-Syafi'i At-takabur Lil-mutakabir Sodakoh Sombong Kepada Orang Yang Sombong Itu Sedekah Jadi Kalau Ada Orang Sombong Sama Kita Sombong 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 Biar Berhenti Sombong Kalau Kita Melemah Di Kecak Kita Di Injak Sama Dia Makanya Saya Kalau Disombong Orang Saya Sombong 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 Itu Kata dia Ustaz At-toli Ceramah Viral Memangnya Di Belajar Agama Dimana Mondok Dimana Saya Keluarkan Ijah Saya Doktor Saya Bila Kau SMA Pun Tak Tamat Nah Kan Sombong 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 Orang Sombong Sedekah Jangan Melemah Kita Di kampung Ada yang Ngomong Di kampung Saya Kata dia Tak ada Orang Banyak Nanam Sawit Macam Saya Berapa Kau nanam Saya Bilang 500 Batang Saya Baru Selesai Nanam Sawit Berapa Seribu Langsung Dijantungan Orang Sombong Sombong Nah Saya Dulu Waktu Mau Mondok Ke pesantren Itu Tidak Diredoi Sama Ibu Saya Tidak Diizinkan Mak Saya Mau Mondok Nanti Kalau Kau Mondok Kata Dia Kalau Mak Mati Gimana Saya Udah Sampai S3 Saya Udah 23 Tahun Yang Lalu Masih Hidup Alhamdulillah Cerita Mati Jangan Dipikirkan Tapi Sekarang Justru Mak Saya Berterima Kasih Kepada Allah Bersyukur Kepada Allah Satu Satunya Anaknya Yang Doktor Dari Tujuh Dan Makin Jauh Kenapa Saya Hanya Saya Yang Bisa Sampai Tinggi Sekolah Setelah Saya Lihat Ternyata Sayalah Anaknya Yang Paling Banyak Didoakan Oleh Orang Tua Saya Jadi Makin Jauh Sekolah Itu Makin Khawatir Orang Tua Kita Ya kan Makin Banyak Doanya Tapi Kalau Di rumah Terus Dimarahinya Tiap Tiap Sampah Sampah Huras Di rumah Tidak Disapu Marah Belum Nasi Belum Masak Marah Di rumah Dimarah Marah Sama Dia Makanya Dilemparkannya Saya Ke Jakarta Makin Jauh Kita Sekolah Makin Banyak Makin Kuat Doa Orang Tua Alhamdulillah Doa Orang Tua Itu Makbul Nah Saratnya Itu Tadi Jangan Tinggalkan Sholat Lima Waktu Mohon maaf Abang Kakak Ada Ibu Ibu Curhat Sama Saya Eh Bukan Curhat Datang Dibawanya Lah Aik Kepada Saya Ini Aik Saya Kan Aik Saya Saya Takut Masuk Neraka Jahanam Gara Gara Ini Kalau Bukan Aik Saya Aik Orang Saya Minum Saya Minum Loh Adalah Ibu Ibu Datang Saya Bawa Aik Mineral Sebotol Apa Kata Dia Ustadz Minta Aik Penerang Penerang Hati Orang Kampung Biasa Minta Aik Penerang Hati Untuk Apa Ibu Saya Bila Anak Saya Ini Nakal Oh Pak Ustadz Doakanlah Pak Ustadz Supaya Anak Saya Nanti Pintar Jadi Orang Macam Ustadz Saya Bilang Bu Biar Ustadz Manapun Yang Doakan Aik Kau Ini Kalau Engkau Ibunya Tak Solat Tak Nyampai Doa Itu Ibu 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 Minta Doakan Anak Anak Sama Saya Saya Tidak Kenal Belum Tentu Saya Ikhlas Mendoakannya Tapi Yang Paling Kenal Dengan Anak Anaknya Kan Ibu Yang Paling Ikhlas Mendoakan Anak Anaknya Kan Ibu Yang Paling Menderita Melahirkan Anak Anak Kan Ibu Dan Doa Yang Paling Makul Di Dunia Ini Bukan Doa Ustadz Tapi Doa Ibu Kepada Anaknya Saratnya Ibu Aras Solat Saya Bila Jangan Keras Keras Solat Jadi Saya Bersyukur Ibu Saya Walaupun Dia Petani SD pun Tak Tamat Tapi Solatnya Tak Tinggal Lima Waktu Selalu Didoakannya Saya Jadi Kita Hari Ini Jadi Orang Bukan Karena Kita Pintar Tidak Pintar Matematika Rendah Walaupun 9,8 Itu Berkat Doa Orang Tua Semuanya Jadi Kalian Jangan Melawan Orang Tua Apapun Kata Orang Tua Diam Sama Nanti Satu Saat Kita Kalau Dia Marah Marah Di Rumah Dia Nge-repec Beleter Diam Satu Saat Kita Akan Merindukan Suaranya Lanjut Ya Itu Yang Pertama Masalah Istri Solihah Ini Nanti Bab Berikutnya Kita Bahas Empat Nikahilah Perempuan Itu Karena Empat Kata Nabi Karena Dia cantik Cantik Dulu Pasti Pisik Dulu Mau Nikah Sama Perempuan Yang Buruk Mukanya Mau Yang giginya 2 meter Setengah Nggak Ada Pasti Cantik Dulu Karena Selalu Pandangan Pertama Yang Dinilai Gitu Kan Kata Lagu Pandangan Pertama Awal Aku Berjumpa Itu Kalau versi Indonesianya Kalau versi Indianya Itu Versi Indianya Jadi Baru Pandangan Pertama Itu Langsung Jatuh Cinta Pisik Dulu Nikahilah Karena Dia Cantik Kemudian Karena Dia Kaya Lima Liha Tapi Saya Tidak Terlalu Berharap Abang Abang Punya Istri Itu Kaya Kalau Dia Tidak Soleh Bahaya Habis Derajat Kita Laki-laki Direndahkan Sama Dia Kalau Keluarganya Kaya Semua Kita Pula Tak Kaya Kata Istahliya Mengapa Baru Sekarang Aku Kau Banding Bandingkan Nah Itu Lagunya Karena Harta Yang Kedua Lina Sabiha Karena Nasab Karena Keturunan Tapi Keturunan Pun Tak Menjamin Biasanya Orang Tuanya Maling Pencuri Tapi Anaknya Jadi Kiai Ada Tapi Justru Ada Anak Orang Tuanya Nabi Anaknya Malah Kapir Macam Nabi Nuh Ini Semuanya Tidak Menentukan Nah Yang Terakhir Itu Lidiniha Karena Agamanya Agama Yang Paling Penting Utamakan Hartanya Kata Nabi Utamakan Agamanya Ya Salah Salah Sikit Soalnya Udah Lapar Saya Belum Sarapan Utamakan Agamanya Nisya Hidupmu Akan Berkah Hidup Rumah Tangga Akan Tenang Yang Paling Penting Dalam Hidup Ini Kan Tenang Bukan Senang Mana Yang Lebih Penting Senang Atau Tenang Orang Senang Belum Tentu Tenang Tapi Orang Tenang Sudah Pasti Tenang Punya Rumah Bagus Megah Mewah Itu Kira-kira Senang Atau Tenang Paling Cuman Senang Belum Tentu Tenang Takut Dimasuki Maling Dimasuki Pencuri Abang-abang Beli Sepatu Di Singapura Harga 25 Juta Coba Bawa Nanti Solat Jumat Yakin Saya Tak Duduk Di shop Depan Pasti Dia Nunggu Sepatunya Berarti Hanya Senang Belum Tentu Tenang Nah Ketenangan Ini Yang Paling Mahal Punya Kasur Empuk Bagus Di rumah Harga 45 Juta Beli Di Luar Negeri Tapi Kalau Tidak Tenang Tidak Bisa Tiduk Tapi Lihatlah Orang Yang Jiwanya Tenang Di Bawah Pohon Mangga Pun Beliur Dia Tiduk Saking Tenangnya Soal Wanita Solehah Nanti Kita Bahas Di Bab Berikutnya Mudah Mudahan Saya Panjang Umur Bisa Kesini Lagi Kalaupun Tak Panjang Umur Saya Nanti Jangan Lupalah Dari Ismu Yahya Kirimkan Al-Fatihah Untuk Ustadz Atoli Karena Saya Sudah Kebanyakan Dosa Saya Kalau Saya Dibandingkan Abang Kakak Semua Dan Ibu Bapak Yang Di Nonton Itu Pasti Banyak Saya Dosanya Siapa Yang Banyak Bicaranya Dia Yang Paling Banyak Salahnya Siapa Yang Paling Banyak Salahnya Dia Yang Paling Banyak Dosanya Siapa Yang Paling Banyak Dosanya Neraka Lebih Layak Bagi Dia Nah Kira Kira Disini Siapa Yang Paling Layak Masuk Neraka Saya Lah Kenapa Ustadz Datang Kesini Saya Hanya Ingin Nanti Di Akhirat Ada Satu Tangan Santri Atau Santriwati Atau Ustadznya Yang Akan Menarik Tangan Saya Masuk Kedalam Surga Allah Subhanahu Begitu Kata Allah Aina Al Mutahab Nabi Jalali Mana Orang Orang Yang Dulu Ketika Di Dunia Berkasih Sayang Karena Aku Kata Allah Mana Ustadz Hatoli Kata Bang Kiki Kenapa Nak Ada Di Surga Dia Di Neraka Kata Allah Aku Mau Jemput Dia Ya Allah Dia Pernah Ceramah Di Ismu Yahya Tiga Kali Ambil Dia Di Neraka Doakan Saya Tidak Singgah Di Neraka Jangan Coba Coba Ada Orang Di Kampung Itu Saya Ceramahi Dia Protes Pak Kata Saya Kenapa Tidak Solat Tidak Usah Solat Pak Ustadz Nanti Kita Di Akhirat Kalau Tidak Solat Masuk Neraka Pak Ustadz Ya Banyak Banyak Buat Dose Pak Ustadz Nanti Dilemparkan Sama Malaikat Ke Neraka Saking Geram Dia Lewat Neraka Masuk Ke Surga Berani Dia Mengolok Neraka Itu Karena Dia Tidak Pernah Melihat Neraka Malikat Malik Tau Kan Malikat Malik Mana Dia Berarti Ada Hubungan Keluarga Ini Dia Jaga Neraka Tidak Masuk Malikat Malik Itu Ketika Nabi Isra Mi'rat Malaikat Semua Senyum Gembira Menyambut Kedatangan Rasulullah Waktu Isra Mi'rat Kecuali Malikat Malik Tidak Senyum Wahai Malik Kata Rasulullah Engkau Tak Senang Dengan Kedatanganku Senang Ya Rasulullah Kenapa Kau Tak Senyum Aku Kan Penjaga Neraka Kenapa Memang Sejak Neraka Diciptakan Sampai Saat Ini Aku Tak Bisa Senyum Kata Malikat Malik Saking Dahsyatnya Neraka Itu Ini Orang Sekarang Neraka Dimainkan Tidak Apa Ustaz Tidak Sholat Nanti Masuk Neraka Di Neraka Kan Perempuan Telanjang Semua Astagfirullahalazim Itu Pernah Saya Dengar Langsung Orang Ngomong Begitu Yang Jelas Bukan Ismuh Yahya Bukan Sana Jauh Jauh Di Tengah Laut Waktu Itu Sedang Naik Perahu Nah Ya Kita Berharap Jadi Masuk Dalam Surga Allah Yang Mengalir Sungai Sungai Karena Mereka Dulu Itu Waktu Di Dunia Banyak Berbuat Kebaikan Orang Yang Waktu Di Dunia Banyak Berbuat Kebaikan Tempat Nanti Di Surga Jangan Remehkan Amal Walau Sekecil Apapun Jangan Remehkan Kebaikan Walau Sekecil Apapun Saya Ini Kan Di Munzalan Pak Ustadz Ada Gerakan Impak Beras Betul Saya Tak Punya Beras Pak Ustadz Yaudah Kau Bisa Mikul Beras Ada Tenaga Kau kan Ada Pikul Beras Itu juga Berinfak Saya Ini Udah Tua Pak Ustadz Udah Pensiun Umur 78 Berangkat Jam 7 Balik Jam 8 Saya Tidak Kuat Pak Ustadz Tidak Bisa Mikul Beras Tidak Bisa Yaudah Doakan Doakan Saya Tidak Pandai Doa Pak Ustadz Doa Pun Tak Pandai Tak Pandai Diam Ya Kau Itu Juga Sudah Membantu Membantu Itu Kadang Udah Tidak Infak Beras Tidak Mikul Beras Doa Pun Tak Bisa Tapi Menjelek Gerakan Impak Beras Tengok Itu Kata Dia Orang Yang Mikul Beras Makan Dari Beras Anak Yatim Rasa Mok Saya Hantukkan Kepalanya Jangan Begitu Ya Sekarang Dia Marah Sama Kita Tapi Nanti Di Akhirat Dia Akan Berterima Kasih Sama Kita Singkir Paku Yang Ada Di Jalan Itu Allah Lihat Kebaikan Sekecil Apapun Yang Kau Lakukan Niscaya Allah Akan Balas Allah Akan Balas Dan Orang Yang Senang Berbuat Kebaikan Itu Ciri Orang Bertakwa Nanti Tempatnya Di Dalam Surga Allah Zalika Muhsinin Kanu Kholilam Minal Layli Ma Yahja'un Udah habis Waktunya Udah habis Waktunya Udah Belum Oh Jadi Sampai Jam Berapa Kita Biasanya Sampai Jam Lapan Mau Nunggu Tunggulah Disini Aku Balik Kanu Kholilam Minal Layli Ma Yahja'un Dan Pada Malam Hari Waktu Mereka Tidak Semuanya Digunakan Untuk Tidur Tahajud Tadi Begitu Saya Masuk Semuanya Tidur Disini Saya Tanya Sama Diar Itu Sudah Tahajud Luar biasa Tahajud Minta Sama Allah Tahajud Itu Kalau Ibaratkan Nomor Telepon Itu Nomor Telepon Pribadi Kalau Yang Lima Waktu Itu Telepon Umum Banyak Yang Makai Agak Susah Dikabulkan Tapi Kalau Tahajud Ini Memang Spesial Orang Yang Tahajud Itu Doanya Betul Betul Diijabah Oleh Allah Ada Kawan Saya Dia Sih Tidak Rajin Tahajud Cuman Orangnya Baik Kalau Sama Saya Ramah Umurnya 35 Belum Nikah Ini Rata Berapa Umurnya 20 Masih Muda Dia Berdoa Minta Jodoh Sama Allah Habis Sholat Ashar Ya Allah Berilah Saya Jodoh Ya Allah Kalau Dapat Istri Adalah Yang Ngurus Pakaian Saya Ngurus Masakan Di Rumah Ngurus Merapikan Rumah Ya Allah Kasih Saya Jodoh Ya Awuk Gitu Ya Allah Amin Gitu Dia Berdoa Tidak Pandai Dia Merayu Allah Tidak Pandai Dia Berpuisi Tidak Pandai Kalau Wahai Yang Maha Wahai Dia Tidak Wahai Wahai Dia Gitu Ya Ya Allah Kabulkan Ya Allah Ya Begitu Dia Keluar Dari Rumah Langsung Allah Kabulkan Doanya Langsung Ada Yang Ngejar Dari Belakang Tapi Kakinya Empat Dan Menggonggong Dikejar Sama Anjing Karena Dia Agak Gemuk Digigit Oleh Anjing Kakinya Dia Pun Nangis Ya Allah Saya Kan Minta Jodoh Apa Yang Datang Anjing Ya Allah Masuk Rumah Sakit Spesialis Gigitan Anjing Seminggu Kemudian Baru Ketahuan Jawabannya Ternyata Jodohnya Perawat Itu SOP Harus Dipenuhi Dulu Supaya Bertemu Dengan Perawat Harus Digigit Anjing Tapi Kalian Jangan Balik Dari Sini Nyari Anjing Karena Nasib Orang Itu Beda Beda Kalau Saya Lain Ceritanya Tidak Banyak Ceritanya Tidak Bisa Dibukukan Cuma Tiga Baris Tiga Baris Kalau Halaman Bukunya Cuma Tiga Baris Jodoh Saya Lima Hari Cetingan Lewat WA Hari Kesemilan Dilamar Hari Kesebelas Nikah Sudah Tidak Banyak Ceritanya Nah Tapi Kalau Mau Ikut Yang Lebih Syari Ya Tarif Jangan Pacaran Nanti Balik Dari Ismu Yahya Lalu Ngajak Pacarnya Ketemajuk Di Temajuk Itu Ada Tempat Wisata Paling Bagus Di Sambas Itu Wisata Pulau Temajuk Dik Kita Ketemajuk Yuk Mau Apa Bang Lihat Bulan Ya Allah Melihat Bulan Kan Dari Rumah Bisa Bang Kalau Ketemajuk Kita Berdua Nanti Disana Lebih Indah Tempatnya Dik Diizinkan Pula Sama Orang Tuanya Bawalah 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 Bagi Ketemajuk Mau Lihat Bulan Balik Dari Temajuk Datang Bulan Mudah Kembung Parutnya Itu Orang Tua Yang Mengizinkannya Menanggung Dosa Yang Sama Dari Perbuatan Anaknya Kalian Laki-laki Mohon Maaf Kata Nabi Ma Akramahunna Illa Karimun Wa Ma Ahanahunna Illa Laimun Tidak Ada Yang Memuliakan Perempuan Kecuali Laki-laki Terhormat Dan Tidak Ada Yang Melecehkan Perempuan Kecuali Laki-laki Yang Hina Kalau Engkau Ingin Melecehkan Perempuan Ingat Ibumu Adalah Perempuan Melecehkan Perempuan Berarti Engkau Melecehkan Ibumu Sendiri Gitu Kata Nabi Walaupun Mereka Mungkin Ada Yang Mau Kalian Nodai Tapi Ingat Nanti Kalian Akan Punya Anak Perempuan Isteri Perempuan Ibu Perempuan Adik Kalian Ada Yang Perempuan Gimana Kalau Anak Kita Digitukkan Orang Senang Nggak Suka Nggak Suka Orang Lain Juga Begitu Mukanya Hati-hati Tahajud Banyak Banyak Doa Dan Menjelang Waktu Sahur Menjelang Fajar Mereka Itu Beristighfar Kepada Allah Ini Ciri Orang Yang Bertakwa Astagfirullah Istighfar Itu Banyak Modelnya Ada Istighfarnya Nabi Adam Rabbana Zolamna Ankusana Wa Illam Watar Lanaku Khosirin Itu Istighfarnya Nabi Adam Ada Nggak Ustadz Yang Lebih Pendek Ada Istighfarnya Nabi Yunus La Ilaha Illa Anta Subhanaka Ini Zolimin Itu Masih terlupa Nyang Pak Ustadz Ada Nggak Yang Lebih Pendek Ada Istighfar Yang Biasa Kita Habis Solat Astagfirullah Al-Azim Alladzi La Ilaha Illahu Al-Hayul Qayyum Wa Atubu Ilayih Ada Nggak Yang Yang Lebih Pendek Ada Yang Biasa Astagfirullah Al-Azim Ada Nggak Ustadz Yang Lebih Pendek Ada Astagfirullah Masih Nawar Dia Banyak Banyak Istighfar Itu Ciri Orang Yang Bertakwa Yang Terakhir Ayat Ke 19 Wa Fi Amwalihim Hakul Lisa Ili Wal Mahrum Wa Fi Amwalihim Dan Di Dalam Harta Mereka Hakul Lisa Ili Wal Mahrum Ada Hak Orang Miskin Yang Meminta Dan Orang Miskin Yang Tidak Meminta Jadi Orang Miskin Ada Dua Modelnya Ada Yang Minta Minta Ada Yang Tidak Minta Kalau Kalau Minta Minta Ini Sudah Jelas Kita Bisa Ngasih Dia Kalau Dia Minta Yang Paling Bagus Sebenarnya Yang Minta Karena Orang Minta Itu Pasti Butuh Tapi Orang Yang Tidak Minta Tiba Tiba Kita Kasih Belum Tentu Dia Butuh Nah Yang Agak Susah Ini Yang Tidak Minta Orang Miskin Yang Tidak Meminta Tapi Butuh Sebenarnya Dia Mau Minta Malu Makanya Kita Harus Paham Ciri-ciri Orang Miskin Ciri-ciri Orang Tak Ada Duit Harus Tahu Kita Diantara Ciri Orang Saya Sebutkan Ciri-ciri Orang Tak Ada Duit Kalau Jalan Itu Suka Nunduk Nunduk Itu Orang Tak Ada Duit Karena Dia Nyari Duit Jatuh Berharap Ada Duit Jatuh Wah Ternyata Sekali Dikecaknya Di Injaknya Rupanya Warna Biru Pas Diangkat Kaki Rupanya Plastik Aqua Itu Orang Kalau Tak Ada Duit Bukan Duit Pun Perlihatannya Macam Duit Itu Ciri-ciri Orang Tak Ada Duit Orang Susah Apa Ciri Orang Susah Itu Orang Susah Itu Badannya Kurus Kurus Badannya Itu Orang Susah Mohon Maaf Yang ini Yang kurus-kurus Susah Yang penting Hatinya Tenang Walau Saya ini Termasuk Yang Tidak Pula Kaya Tidak Pula Saya Miskin Tidak Terlalu Miskin Tidak Pula Terlalu Kaya Biasa Jadi Makanya Badan Saya Proporsional Tidak Gemuk Tidak Kurus Ganteng Perasaan Saya Terus Yang ketiga Ciri Orang Susah Itu Cekung Matanya Kakinya Telapak Kakinya Lebar Karena Kemana Mana Pakai Lapak Kaki Tidak Pakai Sendal Lapak Ayam Itu Ciri Orang Susah Makanya Kalau ada Model Begitu Kasih Duit Kasih Duit Itu Orang Susah Ada Hak Orang Miskin Yang Meminta Dan Orang Miskin Yang Tidak Meminta Nah Orang Miskin Pun Jangan Sedih Harus Berusaha Jangan Sedih Yang Orang Miskin Karena Kata Nabi Nanti Di Akhirat Justru Yang Masuk Surga Paling Dolo Itu Orang Miskin Ngapa Orang Miskin Masuk Surga Paling Dolo Karena Tak Ada Hartanya Mau Dihisap Ada Harta Kau Kata Malaikat Tak Ada Hartaku Ada Mobil Kau Jangankan Mobil Sepeda Pun Masih Minjam Ada Rumah Kau Seumur Hidup Saya Ngontrak Malaikat Oh Kasihannya Tak Ada Masuk Surga Tapi Bapak Bapak Ibu Ibu Yang Banyak Hartanya Tapi Tak Pernah Di Infak Dibelanjakan Di Jalan Allah Siap Siap Kau Kena Blender Di Akhirat Makanya Kalau Allah Titipik Harta Jangan Pelit Kedekut Bin Medid Alias Koret Ganggam 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 Sebutannya Yang Jelek Pokoknya Banyak Sebutannya Jangan Menghina Orang Miskin Ketika Mohon Maaf Bapak Ibu Orang Kaya Ketika Engkau Berkata Kasihannya Orang Miskin Itu Mereka Sedang Di Uji Oleh Allah Itu Salah Sebenarnya Engkau Orang Kaya Yang Sedang Di Uji Oleh Allah Allah Temukan Engkau Dengan Orang Miskin Engkau Sedang Diuji Oleh Allah Mau Bantu Atau Tidak Itu Sebenarnya Bukan Kasian Sama Orang Miskin Kata Orang Miskin Kami Lebih Kasian Sama Kalian Sudah Kaya Pelit Berat Hisap Nanti Di Akhirat Allah Sedang Uji Kau Itu Mau Bantu Atau Tidak Nah Begitu Sebenarnya Makanya Harus Berterima Kasih Bukan Sebaliknya Ketika Kita Bersedekah Infak Masjid Kasian Ini Masjidnya Tak Jadi Saya Bantuk Bukan Kasian Sama Masjid Kasian Sama Diri Sendiri Kenapa Tak Berinfak Kenapa Tak Berzakat Mohon Maaf Tak Bisa Saya Lanjutkan Ceramah Sudah Dua Orang Yang Mati Nanti Tolong Dibangkitkan Pakai Dragon Ball Wahai Orang 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 Yang Menurut Pandangan Manusia Itu Miskin Jangan Sedih Kata Nabi Kata Imam Busyiri Rasulullah Itu Senang Dengan Orang Miskin Nanti Di Akhirat Orang Miskin Itu Akan Bersama Dengan Rasulullah Dan Anak Yatim Makanya Kata Nabi Sampai Nabi Berdoa Nabi Berdoa Minta Miskin Nabi Berdoa Minta Miskin Ini Doa Nabi Allahumma Jalni Miskinan Wahsyurni Fi Zumrati Miskinan Ya Allah Jadikanlah Aku Orang Miskin Kumpulkan Nanti Di Akhirat Bersama Orang Miskin Jadikan Aku Orang Miskin Ya Allah Inilah Doa Yang Tak Pernah Kita Baca Ayo Jujur Ahwat Pernah Berdoa Minta Miskin Nah Abang Abang Pernah Berdoa Minta Miskin Tidak Tidak Pernah Aku pun Tidak Pernah Kenapa Ustaz Tidak Pernah Doa Miskin Miskin Dari Dulu Tapi Minta Tapi Orang Miskin Doanya Makbul Mau Tidak Doanya Makbul Miskin Hanya Tidak Usah Minta Kain Kenapa Ustaz Saya Minta Kain Ini Tak Dikabul Kabulkan Oleh Allah Bukan Tak Allah Kabulkan Kalau Allah Kabulkan Allah Tahu Bahaya Apa Yang Akan Menimpa Engkau Kalau Jadi Orang Kaya Karena Jadi Orang Kaya Susah Dua Kesusahan Jadi Orang Kaya Pertama Susah Nahan Pelitnya Orang Kaya Itu Pelit Berat Jadi Orang Kaya Makin Kaya Makin Pelit Makanya Kalau Mau Berimpak Bersedekah Mumpung Belum Kaya Betul Saya Tes Orang Kaya Itu Biasanya Pelit Saya Tes Bang Kiki Saya Mau Tes Orang Kaya Pelit Misalkan Bang Kiki Miskin Punya Duit 100 Saya Minta 10 Ribu Insyaallah Mau Dia Setengah Hartanya Diimpakkan 5 Ribu Saya Minta Setengah Hartanya Diimpakkan Ke Saya Nah Sekarang Bang Kiki Sudah Kaya Punya Duit 100 Juta Saya Minta 50 Juta Mau Tak Mikir Mikir Dia Orang Kaya Pelit Pelit Kedekut Bang Kiki Punya Ayam Dua Ekor Kecik Ayam Saya Saya Minta Satu Ekor Insyaallah Mau Dia Tapi Kalau Sudah Punya Sapi Dua Ekor Saya Minta Satu Ekor Mau Tidak Jawab Betul Betul Bang Makanya Jadi Orang Kaya Berat Nahan Pelit Itu Sebabnya Kata Nabi Orang Kaya Yang Mampu Menundukkan Hawa Nafsunya Tidak Pelit Justru Dia Yang Masuk Surga Paling Dolo Dibandingkan Ustadz Dibandingkan Dengan Mati Sahid Dibandingkan Dengan Haji Mabrur Orang Kaya Paling Dolo Masuk Surga Jadi Di akhirat Nanti Itu Ada Orang Berebut Ingin Masuk Surga Paling Dolo Orang Kaya Mati Sahid Haji Mabrur Ulama Empat Berebut Betengkar Depan Pintu Surga Merasa Paling Berhak Masuk Surga Paling Dolo Allah Utus Malaikat Untuk Mengadili Mereka Hei Pak Lung Kenapa Ini Betengkar Depan Pintu Surga Kami Berempat Merasa Paling Berhak Masuk Surga Memangnya Apa Amal Kalian Merasa Paling Berhak Masuk Surga Coba Kau Sini Orang Kaya Apa Amalan Kau Sampai Merasa Berhak Masuk Surga Paling Dolo Saya Ini Orang Kaya Dermawan Waktu Di Dunia Katanya Orang Kaya Yang Dermawan Itu Masuk Surga Paling Dolo Kata Siapa Kata Ustaz Kau Tak Boleh Mendahuli Orang Yang Memberit Tahu Kau Tak Tahu Diri Itu Namanya Mundur Orang Kaya Oh Yelah Kata Dia Mundur Saya Yang Kedua Pak Lung Maju Kau Apa Amal Kau Saya Ini Haji Mabrur Katanya Orang Yang Haji Mabrur Masuk Surga Paling Dolo Siapa Yang Ngasih Tahu Ustaz Wah Sama Kalian Berdua Mundur Coba Kau Yang Ketiga Mati Syahid Mati Syahid Kau Merasa Masuk Surga Paling Dolo Kata Siapa Kata Ustaz Jelas Kata Malekat Persoalannya Sama Ustaz Silahkan Masuk Surga Paling Dolo Sayalah Ustaz Amin Mudah Mudah Tapi Ustaz Untung Ustaz Ustaz Cerdas Cerdas Ustaz Ustaz Macam Saya Cerdas Kalau Nunggu Orang Muji Kan Lama Jadi Saya Muji Diri Saya Sendiri Wadaw Yang Protes Sama Saya Set Atau Ceramah Pakai Campur Lucu Lawak Lawak Tidak Boleh Kata Saya Saya Bisa Ceramah Dua Jam Tidak Ada Ketawanya Sama Sekali Kalau Ceramah Tidak Ada Ketawanya Banyak Orang Bisa Tapi Membuat Orang Ketawak Itu Hanya Ustaz Yang Cerdas Yang Bisa Inilah Dia Sudah Berapa Kali Saya Menguji Diri Sendiri Untung Ustaz Cerdas Ketika Dipersilahkan oleh Malaikat Masuk Dalam Surga Apa Apa Kata Kata Ustaz Maaf Malaikat Mereka Betiga Memang Saya Yang Ngasih Tahu Haji Mabrur Mati Syahid Orang Kaya Dermawan Saya Semua Yang Ngasih Tahu Itu Tapi Saya Bisa Jadi Ustaz Bisa Jadi Ulama Dulu Gara Ada Orang Kaya Dibuat Pondok Pesantren Dibelikannya Saya Kitab Belajar Saya Disitu Sampai Akhirnya Saya Jadi Ustaz Jadi Ulama Makanya Kalau Saya Harus Mendalui Orang Kaya Malu Saya Tidak Apa Orang Kaya Masuk Dulu Mantap Ustaz Masuklah Orang Kaya Makanya Bapak Ibu Yang Kaya Kaya Kalau Masuk Surga Paling Dulu Gunakan Hartamu Itu Untuk Mencetak Kadar Penghafal Al-Quran Insya Allah Nanti Mereka Akan Menjadi Ulama Dan Ibu Bapak Yang Berimpak Berwakaf Untuk Penghafal Al-Quran Insya Allah Masuk Surga Paling Dulu Nanti Amin Ya Rabbal Alamin Sudah Satu jam Setengah Rupanya Sakit Kaki Saya Luar Biasa Dapat Jadwal Ceramah Kata Bang Kiki Tadi Memang Banyak Jadwal Saya Ceramah Sampai 96 Masjid Ini Titik Yang Ke 60 Masih Ada 36 6 Tidak Tidak Ini Adalah Resiko Jadi Ustadz Terkenal Perasaan Saya Aja Ya Allah Ibu Bapak Sampai Demam Saya Tiga Hari Saya Demam Tapi Begitu Saya Sakit Satupun Panitia Tak ada Yang peduli Masih Juga Istri Di rumah Yang Mijit Sakit Kakinya Bang Sakit Pijitkan Sakit Kepalanya Bang Sakit Pijitkan Mau Adik Buatkan Teh Manis Mau Buatkan Makanya Saya Sangat Sayang Dengan Istri Saya Kalau Belum Mati Dia Belum Mau Saya Kuburkan Cerius Ada Orang Nanya Ustadz Sayang Anak Atau Sayang Istri Tegas Saya Jawab Sayang Istri Anak Tak Sayang Pak Ustadz Sayang Anak Tapi Istri Lebih Sayang Ngapa Bisa Gitu Pak Ustadz Saya Balik Dari Kantor Saya Lihat Anak Saya Di Pangkuk Tetangga Sebelah Saya Tidak Marah Tapi Kalau Bini Saya Yang Di Pangkuk Bisa Ngamuk Saya Kan Berarti Lebih Sayang Istri Udahlah Makin Siang Makin Ngeracau Ceramah Demikianlah Abang Kakak Terus Semangat Menghafal Al-Quran Saya Tidak 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 Doakan Anak Saya Walaupun Saya Tidak Tidak Al-Quran Mudah Anak Saya Anak Saya Dua Yang Satu Sayyid Hatta Ali Yang Dua Karena Karimah Husnah Itu Doakan Mudah Mudah Jadi Penghafal Al-Quran Hapal Mahkota Dari Cahaya Nanti Diakhirat Kepada Orang Tuanya Sudah Ya Terima kasih Banyak Abang-abang Yang ganteng-ganteng Yang akhwat Yang cantik-cantik Sedang Fresh and Beauty Hari Ini Tahu Arti Fresh and Beauty Dilarang Merokok Itu Intinya Jangan Cari Suami Yang Perokok Jangan 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 Cari Suami Yang Perokok Dirinya Sendiri Aja Dia Tak Sayang Apalagi Sama Istrinya Abang Merokok Bang Tadak Nanti Kalau Sudah Nikah Rokok Aki Itu Ilmunya Abu Nawas Terima kasih Kalau selama Satu jam Setengah Ada Omongan Saya Yang Menyinggung Perasaan Tidak Berkenan Di hati Atau Tak Sopan Atau Tak Layak Saya Sebutkan Di tempat Ini Saya Ustadz Hatoli Mohon Dibukakan Pintu Maaf Yang Sebesar Besarnya Mau Abang Kakak Semua Memaafkan Saya Nah Dah Selesai Hidup Kesepian Tanpa Kekasih Cukup Sekian Terima Kasih Dari Aduh-aduh Siti Aisyah Mandi Dikali Rambutnya Basah Sampai Sini Kita Berpisah Insyaallah Jumpa Lagi Di Lain Kisah Silahkan Tonton Channel Youtube Ustadz Hatoli Official Like Comment Subscribe And Share Pasang Iklan Sikit Lah Ustadz Ya Walafuminkum Wallahul Muafiq Ila Akwami Tariq Wabilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Payal Pashach 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 S Ot Plory A Sol Pashach H üt Terima kasih.